Halo teman-teman semua, terima kasih sudah hadir menyempatkan diri mampir ke channel Skyview Drone. Jangan lupa subscribe agar memperoleh update video terbaru seputar video drone. Kali ini kita akan melihat pemandangan wisata pantai Krakal. Jika Anda kebetulan sedang merencanakan wisata ke Gunung Kido, jangan lupa kunjungi pantai-pantai yang ada di sana. Salah satunya adalah Pantai Krakal. Berbagai aktivitas menarik dapat dilakukan jadi sangat cocok untuk Anda yang suka mencoba hal baru. Pantai Krakal sendiri sudah cukup populer seperti Baron, Sundak maupun Pantai Kukup. Lokasinya pun masih berginkan dengan pantai-pantai tersebut sehingga Anda bisa mampir ke pantai lain setelah berkunjung ke Krakal. Pesomanya juga tak kalah mengagumkan, apalagi dengan adanya dua buah bukit karang besar di sisi barat pantai yang menjadikannya sebagai ciri khas Pantai Krakal. Bukit tersebut juga menjadi pemisah dengan pantai di sebelahnya, yaitu Pantai Sarangan. Daya tarik Pantai Krakal sebuah pantai pasti memiliki daya tariknya sendiri-sendiri. Begitu pula dengan Pantai Krakal. Apa sejak kayak itu? Naik ke bukit karang kurang lengkap rasanya bila berwisata ke Pantai Krakal, tapi belum menaiki bukit karang besar yang menjadi ikonnya. Jangan sia-siakan kesempatan yang belum tentu datang dua kali. Apalagi kalau Anda berasal dari luar provinsi Yogyakarta, tentu tidak bisa berkunjung sewaktu-waktu kan? Maka dari itu naiklah ke atas bukit untuk melihat sisi lain Pantai Krakal. Anda tak perlu khawatir tentang akses menuju bukit, karena sudah disediakan ruter dengan struktur tangga yang nyaman. Setelah sampai di atas, Anda akan diseguhi panorama luar biasa baik dari sisi bukit maupun lautan birunya. Jangan bayangkan bukit karang gersan tanpa tanaman apapun. Justru Anda akan dibuat takjub dengan keseburan bukit. Terdapat berbagai tanaman dan bunga yang menghiasi sehingga semakin mempercantik suasana perbukitan. Anda dapat melakukan berbagai aktivitas di atas bukit mulai dari hunting foto atau mengabadikan momen dari berbagai sudut. Lalu menyaksikan sunset di ufuk barat yang menyihir mata. Ada kalanya Pantai Krakal mengalami air surut, yaitu ketika ombak bergulung jauh dari bibir pantai, tidak sampai naik ke permukaan daratan. Pada saat inilah Anda akan menjumpai karang-karang yang dihiasi rumput laut berwapna hijau di pinggiran pantai. Biasanya ikan-ikan pun banyak yang terjebak di bebatuan karang. Nah, terdapat menggunakan kesempatan ini untuk mencari ikan hias. Dua jenis ikan yang seringkali ditangkap sebagai ikan hias adalah ikan damselfish yang berwarna kuning dengan garis kebiruan di punggung dan ikan berwarna biru terang. Anda dapat menyewa penjaring yang disediakan oleh pengelola sekitar untuk menangkap ikan-ikan maupun biota lainnya. Tapi perhatikan langkah Anda, karena banyak pula bulu, babi, di area pantai kundul. Bersantai di gazebo pinggir pantai terkadang bersantai sembari merasakan kempusan angin dan menyaksikan deburan ombak sudah cukup menenangkan. Santai di tepi pantai ini bisa Anda lakukan di gazebo-g gazebo mini yang telah banyak disediakan. Para pengunjung dapat dengan bebas duduk maupun tiduran di tempat tersebut. Makan olahan seafood ketika sudah sampai di pantai, tentu hidangan seafood yang gurih dan lesat sudah langsung terbayang. Kalau Anda sudah puas melakukan segala aktivitas di sekitar pantai Krakal, perut akan terasa kerontongan kan? Tandanya butuh asupan makanan? Banyak sekali warung makan yang tersedia di pantai ini. Silakan pilih salah satu untuk menyantap seafood dilengkapi dengan es kelapa muda yang menyegarkan. Pantai Krakal berlokasi di Kelurahan Nestirijo, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Jaraknya kira-kira 65 km dari pusat kota Yogyakarta, dengan waktu tempuh sekitar 2 jam. Kalau rute menuju pantai, Krakal bisa diakses dari beberapa jalur, karena titik keberangkatan masing-masing pengunjung tidaklah sama. Tapi jika sebelumnya Anda mengambil pengendapan di Wano Sari, jarak tempuhnya lebih dekat. Mungkin kurang dari 1 jam sudah sampai tempat tujuan. Namun bila Anda berangkat dari Yogyakarta, ambil arah. Ring Rual Selatan menuju jalan piungan. Lanjutkan perjalanan hingga Wano Sari lalu, ikuti arahan seperti di atas. Berbeda lagi jika Anda memulainya dari Solo, maka rute yang harus dilewati adalah dari Wano Giri, Uriantoro, kemudian ke arah Murwodadi, tepus, dan sampailah di wilayah Pantai Krakal. Harga tiket masuk Pantai Krakal TPR Gunung Kidul membuat sistem pembayaran tiket masuk sekali untuk beberapa daerah pantai. Jika Anda ingin berkunjung ke Pantai Krakal, biaya yang harus dibayar sebesar 10.000 rupiah untuk tiket masuk dari Pantai Baron hingga Sundat. Murah meriah, kan? Jadi mampir ke deretan pantai dari Baron sampai Sundat tidak perlu membayar lagi. Hanya mengeluarkan biaya tambahan untuk parkir saja. Biasanya motor tarifnya 2.000 rupiah dan mobil 5.000 rupiah. Jam operasional Pantai Krakal obyek wisata pantai yang ada di Gunung Kidul tidak mematok jam operasional secara resmi. Anda bisa berkunjung setiap saat selama 24 jam. Namun biasanya wisatawan memilih berkunjung dari pagi sunrise hingga petang sunset. Kecuali Anda ingin merasakan suasana pantai non-stop, maka carilah penginapan di sekitar Pantai Krakal yang sudah banyak tersedia. Tertarik untuk singgah atau bahkan mengenap di sekitar Pantai Krakal. Kalau begitu segera cek jatah libur Anda lalu datang ke sini. Ajak juga keluarga saudara, sahabat maupun pasangan. Berwisata ke pantai bersama orang-orang terkasih tak pernah mengecewakan. Terima kasih guys kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Skyview Drone. Keep Halt dan sampai jumpa lagi.